Intro Sun Ye Jin akhirnya memberikan kabar terkini pasca meramukan drama Cross Landing On You bersama Hyun Doin pada Februari 2020 lalu baru-baru ini sang aktris dilaporkan tengah mempertimbangkan proyek akting selanjutnya bersama Kang Hanil pada selasa kemarin berbagai outlet media melaporkan bahwa Sun Ye Jin telah ditawari untuk ambil peran dalam drama Shaegook berjudul sementara Pyonggang Cute By Chuhat lantas telah diincar pula pemberan karakter utama prianya yang disebut-sebut adalah aktor Kang Hanil Menyusul laporan tersebut seorang sumber dari MS Team Entertainment selagu agency yang menaungi Sun Ye Jin membenarkan bahwa artis asuhannya mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut namun kini ia masih disibukan dengan persiapan debut Hollywoodnya lewat film Crush ini adalah salah satu proyek yang telah dia Sun Ye Jin terima tawarannya dan belum ada yang diputuskan saat ini Sun Ye Jin sedang menyempurnakan detail untuk proyek akting berikutnya film Hollywood berjudul Cross ungkap pihak agensi seperti dikutip pada selasa 25 Agustus sebelumnya Sun Ye Jin memang telah dikonfirmasi akan melakukan debut di Hollywood lewat film berjudul Cross aktris 38 tahun ini dipastikan beradu akting dengan Sambon Shinton yang terkenal lewat perannya dalam film Avatar 2009 lantas hal serupa juga disampaikan oleh agensi Kang Hanil CH Company sang aktor disebutkan tengah berdiskusi tawaran untuk membintangi drama bersama Sun Ye Jin Kang Hanil telah menerima tawaran untuk membintangi drama baru berjudul Pyonggang Cat by the Heart dan sedang menijonya begitu pernyataan singkat pihak agensi Pyonggang Cat by the Heart akan menjadi drama Sheikuk atau sejarah dibalut dengan jendri melankolis drama ini mengangkat kisah cinta tragis antara putri Pyonggang yang memanfaatkan perasaan Oh Dal untuk keuntungannya di sisi lain Oh Dal akan melakukan berbagai pengorbanan bodoh demi cinta Sun Ye Jin rencananya akan berperan sebagai putri Pyonggang bernama Goh Ji Oh dia merupakan putri tertua dari Raja Pyongwang dari kerajaan Goh Goh Ryoo sang putri memiliki sifat cengeng yang menyebabkan ayahnya terus mengacam akan menikahkannya dengan Oh Dal sayang putri Pyonggang telah kehilangan ibunya sejak berusia 10 tahun satu nasihat yang kerap diingat dari sang ibu adalah untuk menjadi putri terbaik yang dicintai oleh kerajaan nantinya dia akan menolak menikah dengan bangsawan Goh In Shang karena jatuh cinta dengan Oh Dal sedangkan Kang Hanil memerkan karakter Oh Dal yang tinggal di sebuah gubuk di hutan bersama ibunya dia selalu ingin tahu tentang dunia luar meskipun akan dimarahi oleh sang ibu Oh Dal kemudian bertemu putri Pyonggang untuk pertama kalinya suatu hari putri Pyonggang datang ke gubuknya menyatakan bahwa ia ingin menikah dan tinggal bersama Oh Dal akan mengajari putri Pyonggang seni bela diri serta cara membaca dan menulis Jika Son Jojin menerima tawaran proyek akting ini maka akan menjadi drama seguk perdananya di layar kaca setelah terakhir kali membentangi The Great Ambition 2002 18 tahun silam sebelumnya ia pernah turut ambil peran dalam film Host Jerical bertajuk The Paradise 2014 serta The Last Princess 2016 saat didaulat menjadi pemeran utama dalam film The Last Princess Sun Jae Jin berhasil memborong berbagai terapi kemenangan dari ajang penghargaan bergensi termasuk Dia Jung Film Award tahun 2016 serta Beseng Art Award tahun 2017 untuk kategori artis terbaik Sun Jae Jin dan Kang Haniel belum pernah dipertemukan dalam proyek akting yang sama bagi Kang Haniel ini menjadi drama seguk kesekian kalinya pasca 4 tahun lalu membintangi Moon Lovers Secret Heart Trio tahun 2016 bersama Aiyu dan Lee Jung Gi Tentu saja kabar ini disambut hangat oleh penggemar untuk pertama kalinya Sun Jae Jin dan Kang Haniel akan dipertemukan dan beradu akting mengetahui bahwa drama Pyonggang Kat By The Heart memiliki genre melodrama semakin membuat para penonton bersemangat pasalnya selama ini Sun Jae Jin dikenal dengan julukan Queen of Melodrama yang mana penampilannya selalu memukau ketika membintangi genre demikian sebelumnya sang aktris turut ambil peran dalam drama Crosslandingonju yang mana lebih didominasi oleh romantis komedi serta aksi sementara itu Pyonggang Kat By The Heart akan diproduksi oleh rumah produksi Victory Content dan dipimpin oleh sutradara produksi Jun Sang Ho ia pernah bekerjasama untuk drama SBS Sam Indang Lat Diari tahun 2017 serta MBC Different Dreams tahun 2019 kita doakan semoga Sun Jae Jin dan Kang Haniel benar-benar akan main dalam drama ini Sementara itu bakal main film baru berjudul Bergening kini Hyun Bin tengah menjalani syuting di Jordania belum lama ini tersebar foto-fotonya yang tengah berakting namun yang menjadi perhatian adalah penampilan terbaru sang aktor pasalnya ia terlihat semakin ganteng dan maco dengan tampil berewokan son tak saja hal ini menjadi ramai di kalangan fans Indonesia mereka memaku lebih baik tak usah menyapu terlalu bersih kalau ingin memiliki seorang Hyun Bin dalam fotonya terlihat Hyun Bin sedang syuting di Jordania penampilannya yang berewokan sukses mencuri hati para penggemar apalagi ia semakin terlihat keren dengan menggunakan jaket kulit berwarna hitam son tak saja hal ini pun menuai banyak pujian dari para penggemar salah satu fan Indonesia mengatakan lebih baik mereka tidak usah menyapu bersih demi mendapat lelaki berewokan seperti Hyun Bin seperti yang diketahui kalau ada kepercayaan di Indonesia yang mengatakan kalau seorang wanita akan memiliki suami yang berewokan jika tidak bisa menyapu dengan bersih nah guys bagaimana pendapat kalian tentang penampilan baru Hyun Bin lewat film terbarunya ini tulis di kolom komentar sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati